Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan suya di channel teman-teman pada episode kali ini saya akan mereview salah satu varian Mitsubishi Fighter X berpenggara 6x4 yaitu Fighter X FM 62 F HDR seperti apa ya spesifikasi dari truk Fighter ini yang dibanderol sekitar 1,34 miliar ini biar tidak penasaran teman-teman ayo ikuti reviewnya sampai selesai biar bisa mendapatkan manfaatnya Baiklah teman-teman pertama-tama kita lihat dulu untuk tampilan eksterior cabin dari tampak depan kita lihat dulu pertama untuk kode produksinya disini tertulis 8 Desember 2022 ya baru tiga minggu stiker FN62 heavy duty emblem pusu tulisannya besar-besar ya dan emblem Fighter X jadi untuk membedakan Euro 2 dengan Euro 4 antara lain ada tulisan atau emblem Fighter X ya kalau untuk yang Euro 2 tidak ada tulisan atau emblem Fighter X untuk grillnya modelnya sama dengan Euro 2 minimalis Hai ini ada hand grip ya pada sisi depan untuk wipernya menggunakan dua wiper dengan gerakan persilangan ya kita lihat ini logo tiga berlian mewah eh kita lihat lagi teman-teman ini untuk bempernya menggunakan bemper dari plat besi ya kita lihat lagi ini untuk lampu kabut ya di sampingnya disematkan cornering lem ya untuk membantu pencahayaan saat di malam hari saat berbelok ini ada towing atau hook Hai untuk yang Mitsubishi factor ini sayang ya belum dilengkapi dengan under guard ya atau pengaman untuk radiator ya truk ini mempunyai panjang total 8,475 meter dan ke pintu N6,485 meter sehingga cocok digunakan untuk karuseri dengan panjang 6,2 meter gvw nya 26 ton untuk daya tanjak 58% dan final lagi rasionya 7,400 ya jadi sangat cocok sekali digunakan untuk dump truck di area pertambangan dan pergabunan snorkeer atau air intake posisi sebelah kanan ya kita lihat sudah disematkan juga ini das indikator ya jadi semua varian Fighter X sudah dilengkapi dengan das indikator rumah filter udaranya kita lihat lagi untuk baterainya menggunakan dua baterai 12 volt kali 2 65 ampere untuk factor ini juga agak berbeda dengan kompetitor jadi untuk tangki angin atau tangki udara disediakan tiga ya bukan dua ini sudah dilengkapi juga dengan dryer jadi untuk yang dua tangki itu untuk rim depan dan rim belakang yang satu bisa digunakan untuk keperluan lain ya Hai materialnya juga sangat bagus teman-teman ini kita lihat ini untuk kenal potnya jadi sudah disematkan juga di dalam kenal pot DOC ya diesel Oxidation Catalyst ini materialnya sangat bagus nih barangkali aluminium ya warnanya silver sudah dilengkapi juga dengan box peralatan ini standar dari pabrik ya tidak besar ukurannya tapi sanggup atau mampu untuk menaruh tuluset dan dongkrak jadi ruang di dalam kabin bisa lebih lega ya Hai untuk sasis ini untuk bau kelingan ada di sisi samping ya jadi tidak mengganggu saat pemasangan karuseri ya jadi di sisi atasnya mulus tanpa kelingan kita lihat sekarang untuk suspensi belakang ini menggunakan bekas daun ya dengan trunion ada berapa kita hitung 23456789 ada 10 lembar bekas daun ya Hai jadi mobil ini mempunyai GVW 26 ton ya teman-teman ya lumayan besar tapi sama dengan kompetitornya untuk bannya menggunakan ban gojer ya ukurannya 11 00 2016 play rating belaknya belak baja 20 inch Hai jadi banyak sudah menggunakan ban jenis radial ya teman-teman ya jadi cocok digunakan di area pertambangan berkebunan sekarang kita lihat kompetitor dari mobil ini dari Mitsubishi Factor X FN62 FHDR yaitu Hino Rangers FM280 JD Quester CWE280 dan Isuzu Giga FPZ34U sama-sama 6x4 kita lihat lampu belakangnya kuning lampu sen merah lampu rem dan putih lampu kita lihat sekarang untuk ketebalan dari frame atau sasehnya untuk yang utama 8 mili plus outer reinforcement nya 4 mili jadi totalnya 12 mm ya jadi sepanjang dari belakang engine sampai ujung belakang 12 mm tebalnya sangat kokoh menurut saya sekarang kita lihat untuk tangki bahan bakarnya dan sistem penyaringan bahan bakarnya dari Mitsubishi Factor X FN62 FHDR kita lihat untuk tangki bahan bakar kapasitas 200 liter dan rekomendasi dari pabrik atau dari ATPM menggunakan solar deck dengan setan nomor 51 atau lebih dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm untuk memaksimalkan penyaringan terhadap bahan bakar yang di Indonesia mungkin kualitasnya juga berbeda-beda pada mobil ini dipasang tiga filter solar dan dua water separator ya untuk memisahkan kandungan air yang ada di bahan bakar sekarang kita lihat untuk final gear ratio 7.400 ya jadi sangat tinggi sekali untuk final gear ratio jadi untuk daya petanjaknya dijamin pasti bagus kita lihat lagi mobil ini berpenggerak 6x4 dan untuk sistem remnya sudah menggunakan full air brake system dilengkapi juga dengan anti-lock braking system atau ABS jadi untuk sistem rem mobil Factor X ini sangat mumpuni sekali ya dan jauh lebih unggul dibandingkan dengan versi yang sebelumnya sekarang kita lihat untuk sektor dapur patuh atau sektor engine menggunakan mesin 6 M60 DAT6 6 silinder 4 langkah direct injection sudah dilengkapi dengan VGT variable geometri turbocharger EGR DOC kapasitas silinder 7545 CC dengan diameter langkah 118 x 115 mm jadi kalau kita lihat di sini lebih besar diameternya daripada langkahnya atau icilanya overbore yang bisa bisa menghasilkan tenaga maksimum 270 PS diputaran 2400 RPM dan torsi maksimum 90 kg meter diputaran 1200 sampai 2000 RPM jadi untuk engine lumayan besar 270 PS ya teman-teman ya jadi tidak ada perubahan untuk torsinya yang ada peningkatan ya dibandingkan dengan yang versi Euro 2 sekarang saya berada di dalam cabin Mitsubishi Factor X FN62 FHDR kita lihat untuk setirnya empat palang untuk pengaturannya bisa till and telescopic steering ya jadi bisa maju mundur dan naik turun jadi mempermudah pengemudi menyesuaikan dengan posisi yang sangat nyaman dengan posisi yang nyaman tidak mudah lelah dan produktivitas akan meningkat kita lihat untuk meter kelasnya teman-teman sisi atas indikator bahan bakar yang bagian bawahnya indikator suhu speedometer dan di sebelah kanan ini takometer sebelah kanannya lagi indikator tekanan dan angin ya untuk depan dan belakang kita lihat untuk transmisinya menggunakan item IS 11099 percepatan maju dan satu mundur ini untuk laci penyimpanan tertutupnya dibawahnya ada laci penyimpanan terbuka dan ini ada lagi cup holder untuk dua tempat minum ya ukuran kecil untuk head unit single din kita dengarkan ini suaranya seperti ini lumayan untuk menemani untuk menemani pengemudi ya ini ada differential lock jadi tinggal di pencet on off aja ini ada saklar untuk lampu cabin yang premium ya mobil ini sudah dilengkapi dengan fan blower tapi belum masih kita lihat ini untuk pengaturan kecepatan kipasnya atau fan nya jadi itu aja teman-teman mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat kalau ada salah saya mohon maaf jangan lupa support channel ini dengan subscribe like comment and share terima kasih sabii abang abang abang